Bupati Manupari Selatan, Markus Waran menegur pimpinan OPD yang tidak memberikan surat teguran bagi staffnya yang malas kerja sehingga terkesan dilakukan pembiaran. Bupati berharap pimpinan OPD harus tegas dalam memindah AISN maupun honorer sehingga mampu meningkatkan disiplin kerja. Sentilan Bupati Markus Waran disampaikan saat memimpin apel gabungan Jumat 1 Maret 2019 di lingkup PMK Manupari Selatan. Tingkat kehadiran aparatur siplenegara maupun tenaga honor yang tidak kunjung meningkat membuat Bupati menegur pimpinan OPD yang dinilai tidak dapat membina staffnya dengan baik. Menurut Bupati hingga kini belum ada pimpinan OPD yang memberikan surat teguran kepada staffnya yang malas bekerja sehingga mereka yang malas masuk kantor terkesan dilakukan pembiaran. Bupati berharap pimpinan OPD harus tegas membina staffnya dengan memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada pegawai yang bersangkutan. Saya beritakan kepada pimpinan OPD agar mematikan staffnya baik itu pejabat salam tiga, salam empat, tetapi juga karyawan-karyawati yang terkolong tenaga honorer dan turut-turut tidak disipin, patuh dan tahan agar membuat surat teguran secara latinya. Selain itu, dalam kurun waktu satu minggu belakangan, Bupati melihat banyak pejabat eselon tiga dan empat yang tidak mengikuti apel. Bahkan apel di masing-masing OPD juga tidak dilaksanakan. Untuk itu, pimpinan OPD diminta memberikan teguran apabila staffnya tidak bekerja sesuai jam kerja dan harus dilakukan pemotongan gaji sesuai peraturan Bupati yang telah diterbitkan. Pimpinan OPD berita, siapa yang pulang tidak tepat, penjang pulang, gajinya, itu kan sudah dapat berdaya, perbub, eksekusi. Jadi jangan buka, kenapa saya buka gaji kurang? Tanya dirimu sendiri. Dengan menegakkan aturan disiplin kerja sesuai dengan perbub yang ada, diharapkan adanya ketegasan dari pimpinan OPD serta kesadaran dari aparatur sipil negara maupun tenaga kontrak dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Dari Manukwari Selatan.